Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Dan hari ini adalah hari Kamis 2 Maret 22.3. Tema Renungan saat teduh kita dengan judul Bolehkah Bercerai? Bolehkah Bercerai? Firman Tuhan terambil dalam Markus Fasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk mencerahkannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, Justru karena ketegaran hati mula. Maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga ada banyak pertanyaan. Bolehkah orang percaya bercerai di dalam rumah tangga? Biar kami boleh terus diberikan inspirasi pemahaman dari firman Tuhan secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bolehkah bercerai? Undang-undang negara silahkan untuk melihat di Google. Bahwa perceraian itu ada prosedurnya dan itu bisa dilakukan. Namun sewaktu kita melihat dari kebenaran firman Allah. Bolehkah bercerai? Saya sudah tidak kuat lagi. Dia sudah melakukan KDRT. Bahkan sudah mengancam diri yang bersangkutan. Bisa kehilangan nyawa. Dia sudah tidak tanggung jawab. Dan efeknya sangat buruk kepada anak-anak. Itu dari pihak salah satu keluarga yang mungkin punya niat yang baik untuk menjaga rumah tangganya. Dia sudah berhianat. Dia sudah selingkuh berkali-kali. Bukan kepada satu orang. Tapi kedua dan ketiga orang. Bukankah kita mengatakan kalau karena perjinahan, perceraian itu diizinkan. Kurang lebih demikian sahabat seperjalanan. Mungkin sahabat seperjalanan mengalami atau menyaksikan. Atau orang terdekat yang melakukan perceraian. Ataupun kalau tidak bercerai, kondisinya sudah sangat luar biasa. Buruk hubungannya satu dengan yang lain. Mari kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kalau istilah bercerai, maka kebalikannya adalah bersatu. Untuk bersatu tentu punya ada dua bagian yang perlu berjuang. Yaitu kedua belah pihak. Suami dan istri. Kalau sepihak saja maka sulit akan bersatu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Alkitab sudah memberikan banyak kerincian tentang syarat-syarat bersatu. Alkitab sudah mengajarkan juga yang kemudian diringkaskan. Di dalam janji pernikahan. Aku akan setia kepada engkau. Aku mengambil engkau sebagai istriku, sebagai suamiku. Di hadapan Allah aku berjanji. Akan setia mencintai, menghormati engkau dalam segala keadaan. Dalam suka dan duka. Dalam lebih dan kurang. Dalam kaya atau miskin. Dalam sehat maupun sakit. Selama kita hidup. Itulah janji. Tatkala kedua belah pihak bisa menjaga komitmen itu bersama-sama. Maka tidak pernah akan terjadi yang namanya perceraian. Tetapi jika lo salah sebelah pihak kemudian melanggar atau yang lebih parah lagi. Kedua-duanya melakukan pelanggaran komitmen janji pernikahan. Maka yang terjadi adalah berbagai macam problem dan masalah. Yang kemudian tatkala. Orang-orang datang kepada Yesus. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea. Dan ke daerah seberang sungai Jordan. Di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang farisi. Dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk menguji. Apa jawab Yesus? Karena Musa mengizinkan. Tetapi jawabnya kepada mereka. Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka. Musa memberi izin. Untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Ini adalah sebuah jebakan. Apakah kemudian Yesus akan berbeda pandangan dengan Musa? Lalu kata Yesus kepada mereka justru karena ketegaran hatimu lah. Maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia. Mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka menjadi bukan lagi dua. Melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sahabat seperjalanan. Tidak kalau membaca bagian-bagian Alkitab ini. Allah tidak pernah merancangkan perceraian. Dan Allah tidak pernah mengizinkan perceraian. Apa yang menyebabkan perceraian? Alkitab mengatakan karena ketegaran hatimu lah. Ya karena. Karena apa? Karena ketegaran hatimu lah. Yang firman Tuhan katakan. Hati yang tegar itu adalah hati yang tegar di dalam dosa. Tetap bersikukuh. Tidak hidup di dalam kebenaran. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sahabat seperjalanan kembali kepada pertanyaan. Bolehkah bercerai? Maka kalau dari sudut pandangan firman Allah. Sesuatu yang dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalaupun kemudian manusia menempuh perceraian. Alkitab mengatakan. Karena ketegaran hatimu lah. Karena kebebalan hatimu lah. Karena dosa yang dilakukan sebelah pihak. Ataupun dua-duanya. Maka perceraian itu menjadi terjadi. Hukum mengatur sedemikian rupa. Ada banyak mungkin ahli pendidikan keluarga. Di dalam kasus-kasus tertentu. Perceraian itu sangat dihindarkan. Namun dalam kasus-kasus tertentu. Maka sesungguhnya bukan perceraian. Tapi dipisahkan sementara waktu. Namun pernikahannya tetap harus diperjuangkan. Tidak berakhir dengan perceraian. Artinya. Kalau memang terjadi hal-hal buruk. Yang bisa berdampak buruk kepada semua anggota keluarga. Termasuk KDRT bahkan. Bisa mengancam meninggalnya salah satu anggota keluarga. Karena perilaku buruk. Perilaku brutal yang dilakukan sebelah pihak. Maka yang terjadi dalam dipisahkan. Berpisah rumah untuk saling mendoakan. Tapi tidak di dalam posisi bercerai. Itu idealnya. Yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Untuk menjawab pertanyaan. Bolehkah kita sebagai orang percaya bercerai. Kan jelas firman Tuhan berkata. Apa yang sudah dipersatukan Allah. Dan kau ikrarkan itu. Sewaktu kau menikah di hadapan Allah. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Rancangan Allah adalah rancangan sempurna. Lembaga pernikahan adalah lembaga yang sempurna. Namun yang membuat kemudian pernikahan tidak sempurna. Adalah pribadi-pribadi. Yang mengelola. Yang mengurus. Yang memperjuangkan rumah tangga tersebut. Bagaimana kita bisa menghindari bercerai. Maka dalam Korintus 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ketujuh. Apa yang firman Tuhan katakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya seperti dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Kalau kemudian orang-orang percaya itu menerapkan karakter-karakter ilahi. Yang dimiliki Allah dan diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita menjalaninya. Kita menghidupinya. Kita melakukanlah. Maka jauhlah sebuah kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Dan mendoakan agar perceraian tidak terjadi. Bagi yang sudah terjadi maka tetap jalanilah hidup. Engkau masing-masing di dalam jalan Tuhan tidak perlu menumpuk sakit hati apalagi berniat untuk membalas dendam. Biarlah Tuhan dengan segala kekuatannya menopang kita. Menjaga rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang baik-baik. Dan rumah tangga yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga berkati para rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang rukun bersahati. Dan tidak melakukan perceraian. Hamau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.